Selamat pagi dunia, saya hari ini mau bikin Petty-nya Burger Mau bikin apa, nggak arti? Potty Burger Petty, Petty Petty Burger Dagingnya hamburger Ih, nyanya lagi sibuk, jadi ganggu Bahan-bahan ya nih ya, kita punya bawang bombay Apa sih ini namanya? Bawang bombay putih Bawang bombay putih, bawang bombay merah Terus seru-seru terserah kalian mau pakai apa aja ya Ini aku pakai wortel di cincang sama paprika sedikit Daging sapi cincang Ya, terserah kalian pakai daging apa Daging kelakor, daging mantan Suka kalian, adanya apa yang udah Pakai aja, gak usah rusuh, gak usah riwih itu kalian Langsung nih kan, bawang bombay Bawang bombay Merah Segala seru-seru, kalau kalian nggak mau juga skip aja Ini kan karena video youtube aja kan Kalau nggak mah ya, aslinya Wuk aja pakai tangan Rusuh kali tuh Carrot powder Terserah, kalau kalian mau pakai boleh Kalau nggak mau pakai, please skip it Ini gantinya bisa jadi Royko Atau Sasa juga boleh ya, suka kalian lah Kalau misalnya kalian suka sama master Boleh pakai, kalau nggak skip Ini juga pakai dikit Eh! Pakai dikit aja Kok itu bunyinya agak-agak porografi Nah, udah gitu nih Kalau misalnya kalian mau pakenya biasa, Royko Sasa suka kalian Ini adalah si Take Powder ya Bener-bener ini gluten free Gak ada tepung, gak ada garam sama sekali Cuman buat wangi-wangian aja Ini keluaran dari Pura nih Ini bagus nih, kalau yang udah lama Ikutin Deni Meme pasti tau nih Kalau me masak pakai ini Karena anak-anak di rumah ini Suka banget keju Ya! Baik si Selom maupun si Ati juga Ini pakai parmejiano Tapi kalau misalnya kalian Gak suka keju, please Skip it Skip aja ya Skip! Nggak usah ikut Oke! Keju cheddar Siti Siti Tuh katambati Siti Siti Keju ne Siti Oke ucok putet Again Kalau suka Kalau enggak Skip aja Merisan Lada Merisan Nah Kalau tadi kan pakai kamera kan Tapi kalau di belakang kamera tuh kayak gini loh Enggak ada pencitraan-pencitraan gitu kan Langsung aja aku bejak ya pakai tangan ya Soalnya kalau depan kamera tuh kan Netizen tuh kayak Ih! Tengok tuh jorok kali kan Enggak pakai apa Enggak pakai apa Eh! Jangan ribut kalian Ini untuk aku makan sendiri ya Emang kau pikir ini untuk ku dagang ku bagi-bagi gitu ke RT RW Gua saya riwo-riwo hidup kalian Kayak gini loh Ibu-ibu masak di dapur gue semua gini Tinggal cemek kan Hmm! Lebih enak pula Juga kami tahu tuh kan Mana daging-daging yang udah rata Yang udah kena bumbu yang mana belum atau enggak Yang mericanya mungkin terlalu numpuk Dimana tuh kan berasa semua di telapet tangan ya Kalau pakai sendok tuh mana berasa sih Ih! Ini wanginya tuh udah kayak burger kali ya Udah enak nih Nah! Kalau aku nih ya Biar dia kan gak terlalu berair Caranya adalah Aku taruh dulu di freezer itu ya 20 menit Jadi tuh dia gak terlalu berair dan gak terlalu lembek Ini masih dingin gitu ya Nah! Sedingin hati kalian tuh kan Yang suka ngoce-ngoce Suka marah-marah gitu kan Dingin ini Udah! Lebih gampang itu dibentuknya Kalau misalnya dia Gak dingin ya Gak keluar dari freezer Tapi jangan beku ya Santai-santai ya Kalian lah Gak usah terlalu beku Gak usah lebay Kalau gak dari freezer itu Kita taruh 20 menit gitu ya Dia terlalu benyek Terlalu susah di aturnya gitu ya Berair nanti Kalau begini gak berair Nah ini udah rata kayak gini ya Udah kayak muka kalian yang dipakai foundation Udah rata Langsung aja nih kita bentuk Nah tapi nanti di tengahnya itu Seperti biasa again and again Keluarga tuku tuh gila kali sama keju Jadi nanti tengahnya tuh Daging burgernya ini Kita mau kasih Mozzarella How Dag Tangan meh itu kalau dicium Baunya udah kayak McDonald's Karena ini buat dimen爷爷 Jadi ini Mei langsung aja taro di pan Sebenernya sih lebih cucuk kalo pannya tuh yang ada kayak garis-garis gitu loh Jadi kayak burgernya ada kayak stick gitu loh Kayak angus-angus yang segaris-garis Nah, jadi ini di-spray dulu Pakai minyak Jadi ga terlalu oily nanti Terus langsung aja cembuk kayak gini kan Terserah kalian beef patty-nya mau segede apa Kalian tuh bisa bikin kayak ini setengah mateng Abis itu nanti kalo misalnya Anak-anak mau makan tinggal keluarin deh dari freezer Jadi nanti kalo misalnya ini bikinnya setengah mateng Kenapa sih muatnya Kayak gini dibikin dipenyet-penyet Suka klan lah ya mau gede mau kecil Suka hati hidup jidat klan Tuh Kalo ga suka keju mozzarella Atau iya aku ga suka keju-kejuan Skip aja Geng, biasa aku kan kebanyakan gaya Gengs Bagus kan aku Lihat aku menyediakan sendiri semua ya Tuh kan Itu udah paprikanya ga rapa-rapa Eh coba dulu Baru kau ngomong paprika ga enak Paprika ga pedes Aku tuh sering banget ya Dapet DM ditanya Paprika ga pedes Eh kau coba dulu Masa aku gila kali tuh Kasih season-season paprika kalo pedes Kan Dipenyet-penyet Ini kalo dingin lebih enak bentuknya Tapi jangan sampe beku Butuh skill khusus Gak pake sarung pangan Jorok kali ntar Corona Aku lelah mendengar semua wocehan-wocehan gitu Baselo Ini keju nya kira-kira cukup ga ya? Cukup kali keju nya Ucok butet Ini aku mau bulet-buletin dulu ya See you nanti ketika Udah penuh Kita tinggal Tumis Ih apa sih? Tinggal masak Ya pokoknya tinggal 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 yang matumin Oke Masih lo Cium deh Wangi ya Wangi McDonald's Ini lo beli goreng aja dong wangi lo Udah saya cuma mau pamer kayak gitu doang sih Anjay kata saya Ih ga boleh lo dimarahin Lutfi lo Bilangi lo sama Lutfi lo Lutfi udah putus tau Putus apa? Mau pacarnya Kenapa? Gak tau gak dikasih kalian sama Mba Yes Dahlia Eh Gusip Aduh Taraaa Sudah selesai Ini masih ada sih Soalnya kan ini kan 500 gram So Ya Kita keluarga isinya berdelapan gengs Jadi Kita Ya nanti kita akan beli ring light ya Anjay Ibu 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 gak senora Masih pake handphone flashnya Gak usah dikasih kalian nanti aja kalau gitu ada Pak Denny Tolong dong Pak Denny Pak Denny gak malu apa Ini sampe pake flash handphone Pak Denny Beli ring light biar kayak Tasha Farasha Polis Polis banget Pak Denny Ring light Kita mau matengin ya Pak Kita mau matengin Apakah pandeng? Hmm Sendingin sendiri aja pake lampu natal Gila-gilanya orang tuh Dakjal Nah ini kita matengin dulu ya Nah tinggal balik Woi Aduh Mohon maaf terbaik gaya ya Udah buta Gimana balik Eh Masukkan Nah Eh Nah terusan ini detik-detik udah mau mateng Biasanya me taruhin mozzarella Terus ntar tinggal me angkat deh Again Kalau suka keju Kalau enggak ya enggak papa Eh 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 ya udah jadi terserah nih ya temen-temen mau makannya pake topi, mau pake nasi mau pake mie, mau pake sayur whatever ayo segigit dulu nyam pinjel sempat mohon maaf ya gengs, di bawah rusuh jadi kita harus pindah ke atas pas ada dari lagu jello orang lagi bikin youtube, doa dulu gengs, ini enak ini enak banget, terserah ya kalian mau makan pake apa kayak suka jidat kalian, kalian mau susun pake sayur whatever oh my god mau pake sauce tomat pake sauce cabai oh my god so good it's very good it's kandong ya yang aku tuh hari ini mau ngomongin soal fracture itu gak sih kiamat heran banget deh akhirnya ini tuh heboh-heboh banget kan temen-temen mie tuh kayak pada yang ngirimin link-link anak indigo itu yang kayak bilang kiamat bulan november kiamat pas tahun baru hei 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 ini cuma mau ingetin ini enak banget ini enak banget gak liat keselesaian enak sebelum mie yang ngomongin itu ya ini biar juicy biar dalemnya tetep basah ini dia jadi sama mamah ya baliknya sekali dulu tuh mie pernah nonton apa gitu ya tipikang daging dia bilang kita tuh harus respect dengan semua makhluk hidup salah satunya adalah daging yang kita masak gimana kita cara treat daging yang kita masak adalah dengan balik sekali jadi tunggu sabar balik jadi jangan bolak balik bolak balik itu dagingnya katanya gak bakal enak jadi kalo misalnya mau enak sekali balik that's it gitu makanya main kalo masak kayak gitu ngikutin mama sama ngikutin tukang dulu menambahin nonton film apa ya oh dulu waktu main kecil tuh ya filmnya gak kayak sekarang netflix kalo dulu tuh tv tuh banyak kali bilangin apa parabola parabola banyak kali channelnya ada channel korea ada i dulu tuh masih ada i ya ada i ada arirang ada apa sekarang gak ada ya tv cuma netflix aja bingung lah nyam kalian mau di bake kalian mau di apa ini suka kan jadi youtube terusnya di video-video whatsapp itu kayak disebarin gitu kan kayak anak-anak indigo bilang pengangkatan bulan ini pengangkatan bulan itu kiamat tahun ini kiamat tahun itu oh my god ini tuh kayak gak dispikir ya padahal Tuhan Yesus sendiri loh Tuhan Yesus sendiri loh bilang dia kaget tau ini anak-anak melibu-lebihi Tuhan Yesus Kristus kiamat kalau may patokannya tuh bener-bener alkitab aja orang Yesus ditulis kok gak ada yang tau gak ada yang tau kapan so please jangan percaya bahkan di alkitab tuh udah ngomong nanti pas akhir jaman orang tuh bakal bilang gini Aku ada di bilik ini Tuhan ada di bilik ini, Tuhan ada di bilik itu Tuhan ada di gunung sini, Tuhan ada di gunung sini Tuhan aja dibilang, jangan percaya That's not true, please anakku Trust me Sampai Alkitab tuh ngomong kayak gitu loh Sampai Tuhan tuh udah warning kita di Alkitab And I believe Di Alkuran juga ngomong Kalau gak ada satupun yang tau Cuman Tuhan doang yang tau Aku gak ngerti Dan soalnya kayak gitu-gitu itu Dari dulu ya Dari dulu, kayak di Jepang juga Itu tuh kayak masalah banget Kenapa? Karena tuh memicu, bunuh diri masal Nah, itu tuh Yang kita gak mau Orang kan mikir, aduh kiamat nih serem nih Kayak bumi bakal hancur nih Armageddon gitu kan, yang kayak di TV-TV Yang kayak di film-film Nah, jadi kan orang tuh takut Kayak kesiksa banget gitu kan Aduh nih kiamatnya kayak, aduh mati ke timpat tanah Mati ke lelep air bah Jadi yaudah, mendingan mati bumu diri Kayak gitu loh Jadi tuh kayak memicu Bungu diri masal Itu kayak, itu ngeri sih Jadi please be waras Ya, and stay waras Gak tau ya kalo misalnya ada yang percaya sih Balik lagi ke Alkitab Balik lagi ke kitab suci, agama masing-masing Well, aku tuh sekarang tuh kayak udah dititik kayak Boleh gak sih Gak milih agama apapun Kayak Aku tuh lelah deh dengan agama Beneran deh, walaupun aku tuh agama katolik ya Tapi tuh meja tuh sampe mikir kayak Please, boleh gak sih Kita tuh manusia kayak Bener-bener yaudah aja gitu Memuji dan memulihkan Tuhan Tanpa ada kayak embel-embel agama Bisa gak sih, boleh gak sih Kayak, please, boleh gak sih Kayak harus banget nih, beragama Nyam Nyam Me itu bukan ateis Kayak penyembah pohon, penyembah berhala Enggak ya Me itu percaya banget buat Tuhan ada Tapi kayak Memang tanda-tanda yang ada di Alkitab itu Semakin clear, semakin jelas But it doesn't mean Ada satu manusia yang tau Gak ada yang tau loh Bener-bener gak ada yang tau Itu bener-bener rahasianya Tuhan Tuhan Yesus sendiri aja tuh sampe ngomong loh Dia gak tau Dia gak tau Yang tau tuh ala Bapak Dan Biasanya nih ya Biasanya Anak-anak tuh yang punya vision Kan maya juga ada ya Sahabat yang punya vision Mereka tuh sembarang ngomong gitu loh Dia ke publik, kenapa? Karena mereka tau Itu rahsia alam Dan rahsia alam gak boleh dibuka sembarangan kayak gitu Jadi Mereka dapet itu Mereka gak bisa ubah apapun Mereka gak bisa ubah apapun Yang terjadi Yang terjadi lah Mengirimin artikel juga Kan maya deket sama Cilina ya Langsung mengirimin Tok Wah yukut 17 Broto bilang Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa gitu Itu harus terjadi Yang terjadi Ya harus terjadi lah Karena memang itu nubuatnya Tuhan kan Itu kan memang harus terjadi Harus Gak boleh Enggak Ya kalo gak gak Selesai-selesai dong Kan omongan Tuhan tuh Pasti Jadi ya Mau gak mau Harus terjadi Terus udah gitu Lucu banget Kayak di Youtube-Youtube tuh banyak ya Orang tuh kayak ngerebutin Kayak Lapturnya kapan Pengangkatannya kapan Gitu-gitu Ya suka-suka Tuhan lah Mau angkatnya kapan sih Di Alkitab tuh Udah jelas banget kan Tertulis ya Kalo Tuhan tuh ngomong Nanti pada akhirnya Kamu tuh bakal kesulitan banget Membedakan yang mana kambing Yang mana domba Ya Tuhan tuh udah gak ngomong Kamu tuh bakal kesulitan Ngebedain yang mana domba Yang mana serigala Domba sama serigala itu jelas loh Berbeda Tapi ketika Tuhan udah ngomong Kamu gak bakal bisa bedain Yang mana domba Yang mana kambing Berarti tuh kayak udah mirip banget Cirinya tuh udah mirip Orang yang fake sama orang yang bener Itu kayak udah mirip banget kan Kambing sama domba Bunyinya sama Sama-sama embek Sama-sama yang berdaki empat Terus mirip-mirip gitu kan Jadi kayak Serupa Tapi tak sama Terus udah gitu Pas mengangkatan Sampai Tuhan tuh bilang Kalo misalnya ada dua orang di ladang Yang satu diangkat Yang satu ditinggalkan Kalo misalnya ada yang berpasangan Di tempat tidur ya Berarti apa tuh? Suami istri kan? Tapi aku gak tau ya Aku gak boleh menafsirkan isi alkitab sih Maksudnya aku kira-kira gitu ya Mungkin Mungkin Dan ada di tempat tidur Pasang Yang satu diangkat Yang satu enggak Itu kayak sedih banget kan Makanya Tetep Berjaga-jaga aja gitu Tetep berjaga-jaga Tetep Jadi Orang yang baik Di mata Tuhan And once again Aku bukan orang yang Suci Aku juga anak Yang masih begajulan Cuman Meme tuh cuman Mau ingetin Kelen Please Jangan kemakan Sama Whatsapp Video-video Whatsapp Video-video Youtube Yang bilang Rapture Tanggal segini Kiamat Di tanggal segini Tuhan Yesus Dateng di tanggal segini Di bulan sini Please 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 Balik lagi ke Alkitab Balik lagi ke Balik lagi ke Kitab suci agama Masing-masing Dimana Kayak Hampir semua Kitab suci Seluruh agama Itu bilang Kayak Gak ada yang tahu Cuman Tuhan Yang tahu Jadi Masa anak-anak itu Lebih tahu dari Tuhan Kayak gitu loh Dan ini tuh Udah bukan Jamannya nabi-nabi Dimana Tuhan tuh Yang kasih Wangsit Atau kasih wasiat Lewat mimpi Lewat apa gitu Bahkan loh Sampai Kalau misalnya Ada malekat yang ngomong Sampai Kalau misalnya Ada malekat yang ngomong Kiamat di hari ini Kiamat di tanggal segini Itu That's not true Karena cuman Tuhan yang tahu Oke Aku cuman mau ingetin aja Kayak gitu Itu gak bener Dan semoga gak memicu Adanya bunuh diri Masa lagi Please Jangan Karena itu yang aku Paling takutin sih Ini kok misalnya kayak gini Disebar terus Disebar terus Dan Orang yang kayak depresi Orang yang kayak udah hopeless Yaudah kayak Yaudah yuk Kayak menghasil temen-temennya Terus untuk melakukan bunuh diri Masa itu kayak Serem loh Itu kayak sedih banget loh Jadi jangan sampe ya Udah Jangan percaya Oke Langsung buang aja Stop Rantai penyebarannya Langsung delete Oke God bless you all Sekedar mengingatkan ya Kita saling mengingatkan Yang mengingatkan Bukan berarti Dia yang paling bener Dia yang suci Enggak ya Jangan kayak gitu Please Please Gak ada orang yang suci Gak ada Ingat Sampai di Alkitab aja ngomong Pada akhirnya Kamu akan bingung Yang mana domba Yang mana kambing Bener deh Aku tuh ngeri Ngomong kayak gini Gens Aku takut salah dicap Aku tuh bener-bener Cuman pure Mau ngingetin doang Kalo Itu gak bener Itu bener-bener Gak sejalan dengan Alkitab Dengan Firman Tuhan Anakan lo itu Ya mungkin mereka mimpi Beneran mimpi Cuman Yaudah Dan mungkin anak-anak itu Gak bohong loh Mungkin anak-anak itu Gak bohong loh Beneran Mereka mimpi Tapi Yaudah gitu Mereka mimpi aja Kayak Ya semua orang tuh Berhak kan Untuk mimpi Kalian tuh Jangan mengartikannya Kayak berlewihan gitu Berarti nge sih Dan banyak banget Yang percaya Temen aku Aku tuh sampe Ngenak banget Gimana yang ngomongnya Sama dia ya Please back to Alkitab Beli lagi Cuman tuh aku kan Takutin jadi malah Ngeguruin kan Jadi aku iya-iya aja Dan siapapun yang mau cerita Dia mimpi Rapture tanggal segini Kiamat bulan segini Itu suka-suka dia Dan Itu mimpi aja gitu Kita tuh gak hidup Di jaman nabi-nabi Yang dimana kayak Tuhan ngasih wangsit Lewat mimpi lagi tuh Udah enggak Udah enggak Please gengs Udah enggak Oke Aku harus minum Teh kembang dulu Biar enggak gila Kenapa sih Masih banyak banget Yang salah beli Teh kembang Seriusan deh Masih Mungkin karena warnanya Mirip-mirip kali ya Ingat Harus ada tulisan SSA Walaupun enggak ada Tulisan carian dari SSA-nya Enggak ada stiker itu Yang penting ada tulisan SSA-nya Beli Itu dia yang Krisannya Paling banyak Oke Tapi sekarang Jangan judge Anak-anak itu ya Jangan judge Anak-anak indigo itu ya Dan mereka mimpi Mereka gak salah gitu Salah apa sih Itu orang cuma mimpi Lu gila-gilainnya aja Memang paling ngaco Ketika anak-anak itu Dihujat Dan ketika orang itu Percaya Plak-plak omongan itu Udah gitu aja Itu dakjal Lu percaya Lu dakjal Lu makin-makin Tuan-anak juga dakjal Tuan-anak Masih agak salah pate Orang Orang itu Si Uco Si Bute Itu kan mana-mana Salah apa-apa Mereka Orang mimpi Mimpi aja sih Emang bisa Aku Eh malam ini Aku mau mimpi ini Eh malam ini Eh malam ini Eh malam bisa Suka-suka kali Kotanya mau mimpi apa Oke Bye Bye I love you guys